Pemerintah menyebutkan kebijakan fiskal tahun 2021 akan diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selain percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah juga berupaya terus melanjutkan reformasi ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kondisi ekonomi pada 2020 sangat tertekan. Untuk mengurangi dampaknya, pemerintah di semua negara termasuk Indonesia menggelontorkan dana yang cukup besar. Febrio mengatakan percepatan pemulihan ekonomi sangat penting dilakukan. Apalagi jika ini dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk keluar dari jebakan middle income trap. Penguatan reformasi di sektor-sektor penting dalam perekonomian menjadi fokus kebijakan fiskal 2021. Karena Indonesia juga tidak ingin terjebak dalam middle income trap. Dalam upayanya mencapai visi menjadi negara maju di tahun 2045. Dengan tema tersebut, arah kebijakan fiskal 2021 adalah percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi yang telah dimulai sejak tahun 2020 sekaligus melakukan reformasi untuk menguatkan fondasi guna keluar dari ini dikaitkan tersebut dan dalam.